Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan perkara penganiayaan berat dengan terdakwa anak AG. Sidang yang digelar secara tertutup ini beragendakan tanggapan Jaksa Penuntut Umum JPU atas eksepsi dari tim penasehat hukum terdakwa. Sidang hari ini dihadiri oleh terdakwa AG, pihak keluarga, penasehat hukum, jaksa, serta pekerja sosial yang mendampingi AG. Sementara untuk agenda selanjutnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang putusan selah dan pemeriksaan saksi pada Senin mendatang. Sekali lagi untuk pokok-pokokan kita tidak bisa, tapi mereka pasti akan membantah dari beberapa poin keberatan yang kami dan mereka tetap berpegang pada dakwaannya. Pastinya kita akan memaksimalkan saksi yang diajukan dari pihak penuntut umum. Dan kami akan mengusahakan juga ada beberapa ahli dan saksi yang akan diajukan di persidangan. Kami lagi mempersiapkan dari tim badanai partnership pastinya. Cukup baik, sehat, tadi sempat ditanyakan oleh ibu hakim. Dan AG terus akan selalu berusaha.